Intro Film horor garapan Aziz M. Osman ini berkisah tentang dua orang sahabat yang datang ke suatu res area bernama Hentian Gerig untuk menjual barang. Baru sehari di sana, mereka sudah dihatui oleh insiden mengerikan yang penuh misteri. Kesalahan di masa lalu yang tak disengaja membuat dua pemuda itu kebingungan mencari solusi. Mereka harus melewati malam panjang dimana subuh tak kunjung tiba. Setelah dihantui semalaman, timbul perasaan ragu di hati mereka apakah mereka memang bersalah atau tidak. Kejadian apa yang membuat mereka diteror hantu? Berikut ceritanya. Syakir dan Ma'un menyelinap keluar dari asrama melalui parit di bawah kawat pager hanya untuk merokok. Karena tak punya rokok, Syakir hanya membawa korek apinya saja. Mereka berbagi tugas dimana Ma'un seharusnya yang membawa rokok. Mereka pergi ke pasar namun tak ada toko yang buka. Anehnya, mereka mencium bau rokok kretek yang sangat kuat. Mereka mencari keberadaan rokok kretek itu yang ternyata sedang dinikmati petugas kebersihan. Mereka membujuk Pak Su untuk membagikan dua puntung rokok. Pak Su tahu dua anak itu adalah pelajar di asrama putra. Ia langsung mengeluarkan ponsel untuk menghubungi kepala asrama. Saat berbincang di telepon, Ma'un langsung merebut ponsel itu dan membawanya kabur. Syakir ikut lari bersama Ma'un dimana Pak Su mengejar mereka berdua dengan sekuat tenaga. Kondisi Pak Su yang tak lagi muda membuat tubuhnya cepat letih. Pria tua itu merasakan sesak di dada hingga tak sanggup berlari. Ia jatuh pingsan di jalanan di tengah kehindingan malam tanpa ada siapapun yang menolong. Dan film pun dimulai. 14 tahun kemudian, Ma'un yang gegap kini bekerja sebagai penjual sepatu bekas secara online dan live streaming. Pagi itu ia tanpa sibuk berbicara di telepon untuk menawarkan dagangannya. Sementara itu, Syakir yang bekerja sebagai vlogger ternama sering melakukan perjalanan keliling kota untuk mengabadikan suasana. Kini ia naik taksi untuk kembali ke kampung halaman di kota Perak dan mengunjungi sahabat tercinta Ma'un. Sesampainya di rumah sahabatnya itu, Syakir disambut dengan penuh hangat. Meski sudah lama tak berjumpa, Ma'un masih belum sembuh dari gagap. Syakir menanyakan sepatu yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Dengan skill marketing yang teruji, Ma'un menunjukkan sepatu andalan yang bisa menunjang pekerjaan Syakir sebagai vlogger sejati. Syakir membanggakan akunnya yang sudah memiliki 8.000 follower. Kepulangannya ke Ipoh adalah untuk membuat konten tentang pahlawan bangsa yang bernama Matkilau. Syakir meyakini kisah sejarah perjuangan Kelantan akan banyak diminati oleh para pemirsa yang menyaksikan. Ma'un justru menceritakan seorang penonton live yang menawarkan satu lapak gratis di acara ekspo. Ia mengajak Syakir untuk melihat lapak itu esok hari di pasar dekat Hentian Geri. Mendengar nama tempat itu, Syakir langsung terperanjat ngeri. Esok paginya, mereka melengang pergi untuk menemui Hana, wanita yang menawarkan lapak dagangan gratis pada Ma'un. Saking riangnya hendak berjualan di acara ekspo perdagangan, Ma'un membawa semua dagangannya sambil bernyanyi gembira di depan setir kemudi. Syakir yang terganggu langsung mematikan musik di mobil kawannya itu. Ma'un menasihati Syakir agar tidak terlalu takut menuju kehentian Geri. Ia menegaskan, jika Pak Su dulu mati di pasar bukan karena kesalahan mereka berdua. Pak Su menderita penyakit jantung yang kebetulan kumat saat mengejarnya di malam hari. Apalagi, polisi dan dokter tidak menyalahkan mereka berdua yang jahil merebut ponsel Pak Su. Ma'un kembali memutar musik untuk menemannya menyetir jauh. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai juga di pusat kota Geri. Ma'un menghentikan mobil untuk memeriksa mesin yang makin panas. Seorang pria bernama Ramli menghampiri mobil mereka yang sedang rusak dan menawarkan bantuan. Karena Pak Ramli punya bengkel tak jauh dari jalan itu, ia bergegas memeriksa apa yang rusak. Ternyata, radiator mobil itu sudah usang dan harus diganti. Ma'un menyerahkan mobil itu pada Pak Ramli untuk diperbaiki, sementara ia harus segera pergi ke hentian Geri. Setelah menggunakan taksi online, mereka berdua sampai juga di tujuan. Syakir langsung merekam video tepat di depan tulisan hentian Geri. Sebelum Ma'un datang, Syakir menceritakan kisah masa kecilnya di mana petugas kebersihan meninggal karena penyakit jantung. Saat Ma'un menghampiri, Syakir langsung mengubah pembicaraan dan mempromosikan lapak sepatu viral milik Ma'un yang akan berjualan di ekspo Pasaria hentian Geri malam nanti. Melihat kondisi pelasa yang sepi, Syakir mempertanyakan acara ekspo yang sedianya dihelat nanti malam. Ia heran karena tak ada lampu dan tenda jualan yang bersiap menyambut para pembeli di sana. Ma'un mengira dirinya dikerjai dan langsung menelpon Hana. Wanita itu ternyata sudah sampai duluan menunggu di dalam mobil. Hana segera turun untuk menghampiri Ma'un dan Syakir langsung terpesona melihat kecantikannya. Musik Mereka berdua menggoda cik Hana hingga membuat gadis itu tertawa sambil melangkah pergi. Ia menjelaskan jika tenda jualan seharusnya sudah dipasang, namun karena ada miskomunikasi malam nanti baru bisa dikerjakan. Hana menunjukkan poster iklan ekspo Pasar Malam Ria yang diadakan selama dua hari di hentian Geri. Saat Syakir hendak memposting poster di sosial media, Hana menjelaskan jika timnya sudah memiliki banyak staff promosi yang bekerja meramaikan acara. Hana membawa dua tamunya untuk berjalan mengelilingi hentian Geri sembari menunggu pelapak yang lain datang. Syakir tak mau menyenyakkan kesempatan untuk merekam vlog sekaligus mendekati si cantik Hana. Ia bahkan meminta Hana untuk merekam dirinya saat beraksi di hentian Geri. Sementara itu Ma'un hanya diabaikan oleh Hana hingga ia merekam diri sendiri menggunakan tiang listrik. Ma'un yang sudah dekat dengan Hana via sosial media itu tampak bersedih dan patah hati. Hana hanya mempedulikan Syakir yang lebih rupawan daripada Ma'un yang gagap. Ia bahkan meminta Ma'un untuk mengambil foto mereka berdua. Saat istirahat di warung kopi, Hana mendapat telepon dan pergi menjauh. Ma'un menunjukkan sikap cemburunya pada Syakir yang nempel terus pada Hana. Syakir menjelaskan jika ia cerita pengalaman masa kecil dulu saat tinggal di asrama dan gemar membolos untuk merokok. Ma'un terkesiap ketakutan. Ia bertanya apakah Syakir bercerita tentang Pak Su yang meninggal dunia? Hana mendengar pembicaraan mereka dan penasaran siapa yang mati. Syakir langsung mengalihkan pembicaraan dan berkata jika mesin mobil Ma'un mati saat berangkat di hentian Geri. Setelah usai berkeliling plasa, Hana mengantar Ma'un dan Syakir untuk kembali ke mobil yang rusak. Pak Ramli belum selesai memperbaiki mobil itu karena ada spare part yang dipesan dan tak kunjung datang. Kemungkinan baru sampai 4 jam kemudian. Syakir menjelaskan jika ia hendak berjualan di malam pasarya hentian Geri. Pak Ramli malah bingung dan berkata jika ia tak tahu ada acara di hentian Geri nanti malam. Ia menawarkan Syakir untuk menyewa mobil tua miliknya agar tetap bisa berjualan. Ia berjanji malam nanti mobil milik Ma'un sudah selesai diperbaiki. Akhirnya Syakir dan Ma'un memindahkan barang dagang ke mobil tua milik Pak Ramli. Setelah distarter beberapa kali mobil tua itu akhirnya mau menyala juga. Pak Ramli menasihati kedua pemuda jika hentian Geri adalah tempat yang berhantu. Ia meminta Ma'un dan Syakir untuk menunggu di bengkelnya saja daripada pergi ke hentian Geri itu. Syakir menolak karena sudah ditunggu Cihana selaku event organizer expo. Pak Ramli mengatakan selama ia tinggal di kota Geri belum pernah ada expo yang dilakukan di hentian Geri. Ia baru mendengar kegiatan itu dari Ma'un dan Syakir. Mereka berdua masih tak mau percaya dan berkata jika Cihana pasti sudah menyewa bomo untuk mengamankan lokasi acara. Ma'un pun meminta maaf harus menolak kebaikan Pak Ramli karena hendak mencari uang. Malam harinya mereka berdua sampai di hentian Geri yang tampak masih sepe seperti sebelumnya. Ma'un makin curiga dengan acara expo yang gagal di gelar. Ia menelpon Hana tapi nomornya tak bisa tersambung. Syakir mencari tahu di internet terkait kegiatan expo malam Ria yang memang tak ada di hentian Geri. Ia justru mendapati artikel yang mengatakan betapa tempat itu sangat berhantu. Banyak warga melihat penampakan dalam wujud pria paruh baya yang menggenakan seragam putih. Syakir hampir menaik ketakutan saat mengetahui nama hantu itu ternyata Pak Su. Ma'un sampai keluar dari mobil untuk menghampiri Hana. Syakir membaca lanjutan artikel yang menegaskan kematian Pak Su disebabkan mengejar pelajar jahil malam hari. Ma'un yang bertengkar hebat dengan Hana diberitahu jika Hana adalah anak kandung dari Pak Su, petugas kebersihan. Hana tertawa dan membenarkan perkataan Syakir. Ia menegaskan jika ayahnya mati dan kini jadi hantu karena arwahnya tak tenang. Ia sengaja membuat iklan expo palsu untuk mengelabui Ma'un dan Syakir agar datang kehentian Geri guna meminta maaf pada arwah ayahnya. Ma'un yang kesal dengan sikap Hana semakin murka dan marah besar. Ia berteriak jika Pak Su sudah mati dan jadi hantu. Sambil melenggang pergi, Ma'un menegaskan jika ayah mau menemui arwah Pak Su jika dirinya sudah menjadi arwah juga. Bersama Syakir, mereka kembali ke bengkel Pak Ramli sementara Hana merobek poster expo dengan tatapan tajam. Nas, mobil tua Pak Ramli mogok di tengah jalan. Setelah berulang kali di starter, akhirnya menyala juga. Tapi anehnya, Ma'un justru membawa Syakir kembali ke tempat semula di hentian Geri. Ternyata, Ma'un hendak memarahi Hana yang mengacaukan hari-harinya. Karena mobil tua Pak Ramli mogok lagi, Syakir mengajak Ma'un untuk berjalan kaki menuju bengkel. Karena Ma'un sudah letih, ia memilih untuk tidur di dalam mobil sembari menjaga barang dagangannya di sana. Syakir justru teringat dengan masa kecil dulu saat menyelinap keluar asrama bersama Ma'un. Mereka sering merokok di hentian Geri hingga di bergogi paksu. Pria tua itu menasihati anak-anak untuk tidak berbuat nakal saat duduk di bangku sekolah. Apalagi sampai merokok diam-diam di sana hanya akan membuat masalah di kemudian hari. Syakir bisa mencum merokok bau kretek milik paksu dan bergegas masuk mobil untuk istirahat sejenak. Selang beberapa jam berlalu, seorang satpam wanita menegur mereka yang tidur di sana. Ia menawarkan bantuan untuk memanggil truk Derek, namun Syakir menolak karena mobil mereka masih berada di bengkel. Setelah satpam itu pergi, Syakir jadi kebelet mau berak. Ia keluar dari mobil menuju ke toilet namun pintu dikembok dari luar. Terpaksa, Syakir bertanya pada petugas kebersihan yang bertugas malam. Setelah memanggil berulang kali, petugas kebersihan itu tak mau menjawab. Syakir berjalan dengan perut yang sakit dan langsung jongkok di selokan. Belum sempat melepas celana, sosok arwah paksu berdiri menatap pemuda itu dengan penuh dendam. Seketika itu... Atuh paksu! Syakir lari kalang kabut menuju ke mobil untuk membangunkan maun. Naas, si maun sudah menghilang dari mobilnya. Syakir berusaha menelpon nomor maun namun tak bisa tersambung. Ia terpaksa lari ke bawah bensin menggunakan toilet yang ternyata maun sedang menggunakan wastafelnya. Syakir bercerita jika ia baru saja dihantui oleh arwah paksu. Maun sama sekali tak merespon dan melengang pergi begitu saja. Syakir langsung buang hajat dan bergegas keluar. Ia mendengar suara tawa paksu dan bau rokok kretek yang menggoda indera penciuman. Sosok arwah pria tua itu sudah berdiri di depan muka dengan tatapan tajamnya. Syakir masuk ke dalam mobil dan berteriak melihat maun sudah tidur di dalam. Ia meminta maun untuk menyalakan mobil dan pergi sesegera mungkin entah kemana. Suasana dini hari di kota gerik tampak lengang dan sepi. Tiba-tiba saja maun dan Syakir lupa jalan menuju ke tempat bengkel Pak Aramli. Syakir merasa mereka salah jalan dan hanya berputar di sekitaran hentian gerik. Mobil tua itu kembali mogok dan tak mau bergerak. Mereka berhenti tepat di parkiran hentian gerik seperti semula. Maun meminta Syakir untuk menyalakan HP agar bisa membuat konten vlog. Ia tak mau ada korban lain lagi yang kena tipuan Cihana. Maun membuka kap mesin mobil sembari mencoba menyalakan mobil itu. Sementara Syakir masih menceritakan penampakan hantu paksu hingga bersumpah agar maun percaya. Syakir berkata jika hantu paksu terlihat di pom bensin setelah maun kencing di sana. Maun keheranan karena ia tidak pernah buang air kecil di pom bensin. Syakir baru menyadari jika maun yang ditemui di pom bensin adalah hantu. Maun pergi ke pom untuk buang air sementara Syakir menunggu sendirian di dalam mobil. Satpam wanita tampak melintas untuk berjaga dan Cihana kembali muncul untuk menculik Syakir. Ia menegaskan bahwasannya hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Maun yang tak percaya hantu masuk ke dalam mobil dan melenggang pergi bersama Syakir. Dalam perjalanan Syakir berkata jika mereka selalu berputar di jalan yang sama meski sudah mengambil simpang yang berbeda. Syakir membuka google map untuk mencari jalan yang benar. Setelah melewati persimpangan jalan mereka mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat. Suara di google map pun berubah seperti suara paksu. Mobil tua itu lagi-lagi mati disertai lampu jalan yang ikut padam. Syakir makin panik melihat gelapnya malam yang tak kunjung pagi. Mereka kini mencium bau rokok kretek dari belakang di mana paksu mendekati dari jendela depan. Melihat lampu dan mobil kembali menyala mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga mendengar suara deman pria tua. Bau rokok kretek kembali tercium dari dalam mobil. Maun sempat menunduh Syakir yang merokok. Syakir mengatakan jika ia sudah tak merokok lagi. Syakir dan Maun melihat petunjuk arah jalan yang berbeda dari biasanya. Papan petunjuk arah itu berisi ancaman agar mereka bertanggung jawab pada kematian paksu. Seketika itu Maun menginjak arem mendadak setelah melihat pocong rebahan di tengah jalan. Ternyata pocong itu adalah arwah paksu yang merokok santai dengan berbalut kain kafan. Mereka yang ketakutan langsung melenggang pergi hingga sampai kehentian gerik lagi. Maun mencoba menupuk pipinya agar terbangun dari mimpi. Nah asnya mereka masih berada di tempat itu seolah tak bisa pergi dari mimpi buruk. Syakir dan Maun menangis sambil memohon agar paksu melepaskan mereka berdua. Karena tak ada tanda kemunculan hantu paksu, mereka berkeliling pelasa untuk mencari sosok itu. Langkah mereka terhenti di tangga tepat paksu meninggal dunia. Syakir yang ketakutan berlari meninggalkan Maun namun Maun langsung menarik tangan sahabatnya itu. Maun meminta maaf pada paksu dan mempersilahkan datang ke rumahnya saat hari raya tiba. Seketika itu, paksu menjawab dari kejauhan jika di hari raya nanti Maun dan Syakir akan menemaninya di alam kubur. Melihat penampakan itu, mereka berdua lari masuk ke dalam mobil. Sempurat cahaya silau menerangi mereka berdua yang ternyata paksu datang dengan menepuk Sapuli di ke jendela mobil. Setelah serangan gaib yang mengerikan itu, Satpam wanita memperingatkan mereka berdua untuk keluar dari mobil karena parkir sembarangan. Melihat tingkah Syakir dan Maun yang sangat aneh, Satpam bernama Najwa itu langsung menuduh mereka sebagai penyelunduh barang ilegal. Melihat Syakir di sana, Najwa langsung girang karena ternyata ia penggemar vlognya. Maun meminta Syakir untuk segera masuk ke dalam mobil agar mereka bisa mencari jalan keluar. Selama di jalan, Maun meminta Syakir untuk mengawasi sekitar agar mereka tidak melewati jalan yang sama lagi. Setelah beberapa menit melaju perlahan, mereka berdua kembali ke hentian gerik. Maun dan Syakir bertengkar hebat saling menyalakan satu sama lain. Mereka sudah bersiap untuk menunjukkan kemampuan bela diri masing-masing, namun suara paksu menggema memanggil namanya. Sontak, dua pemuda itu lari masuk ke dalam mobil tanpa tahu hendak dibawa kemana. Maun menangis karena tidak mendengar nasihat Syakir untuk membatalkan berjualan di ekspo hentian gerik. Saat berada di bengkel Pak Ramli, Syakir sudah memperingatkan jika ia merasakan feeling yang tak enak. Maun justru berkata jika mereka bisa bernostalgia di jaman sekolah dulu yang sering membolos di plaza dan menikmati rokok di sana. Syakir sudah merasakan ada yang janggal dengan lapak gratis yang diberikan pada Maun secara mudah dan cuma-cuma. Pria gagap itu tetap bersikeras untuk berangkat ekspo hingga akhirnya mereka kini terjebak di alam bunian. Maun baru menyesal dengan keputusannya yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan resiko yang ada. Suara pasu kembali menggema memanggil nama mereka berdua. Tak berselang lama, Pak Ramli menelpon Maun untuk memberikan kabar jika mobil Maun sudah berhasil diperbaiki. Maun sangat senang sampai lupa menanyakan alamat pada Pak Ramli. Ia tak bisa menelpon pria itu lagi karena sinyal di ponselnya hilang lagi. Syakir sampai menyalakan sepatu bekas Maun yang hendak dijual itu karena kurang berkah. Maun hanya bisa merata pada ilahi atas sikap kawannya yang bengis. Akhirnya dengan modal nekat, mereka kembali menyalakan mesin mobil namun bahan bakar sudah hampir habis. Maun memantapkan hati, melenggak pergi dengan membaca bismillah berharap bisa pulang dengan selamat. Dalam perjalanan itu Syakir membaca ayat kursi sementara Maun membaca al-fatihah. Mereka hanya berputar-putar dan berhenti di hentian gerik. Segala upaya yang dilakukan seolah tak membuahkan hasil. Syakir membawa Maun untuk pergi ke pos kebersihan di mana Pak Su biasa istirahat di sana. Dua pemuda itu memberanikan diri mengitip ke dalam pos di mana arwah Pak Su sedang sibuk membersihkan sapu lidi. Saat mereka berdua hendak lari karena ketakutan, Pak Su tiba-tiba muncul menghadang. Maun sampai jatuh pingsan di mana Syakir berusaha keras menyadarkannya. Maun berbisik pada Syakir untuk meninggalkannya sendirian karena ia hanya berpura-pura. Arwah Pak Su kini mengincar Syakir yang masih sadar namun pemuda itu justru ikut pura-pura pingsan. Arwah Pak Su menyemburkan asap rokok hingga mereka berdua kesulitan bernafas. Dua pemuda itu terpaksa lari lagi masuk ke dalam mobil hingga terdengar azan subuh berkumandang. Maun kembali berdoa pada Allah meminta pertolongan agar bisa keluar dari hentian gerik. Ia berjanji jika bisa keluar dari tempat itu maka ia akan menjalankan sholat sunnah dan wajib. Bermodalkan bismillah mereka berdua kembali melenggang sembari melantunkan doa. Tak berselang lama mereka bisa menemukan masjid besar yang membentang di depan mata. Maun dan Syakir langsung mengucap syukur sambil berlari untuk ikut sholat berjamaah. Setelah salam mereka membaca doa dan bersolawat sambil berjabat tangan. Maun tak sadar menjabat tangan arwah Pak Su yang berdiri di hadapannya. Ia menangis sembari menunjuk ke arwah itu namun tak ada seorang pun yang melihat selain dirinya. Bahkan Syakir pun tak melihat sosok Pak Su yang berada di hadapan Maun. Syakir menegaskan jika di masjid tak akan ada hantu. Jika Maun sendiri yang melihatnya maka masalah utama ada daripada iman yang kurang. Maun sakit hati mendengar perkataan temannya itu. Maun yang marah berkata jika Syakir menfitnah ibadah dan berdosa besar melebihi seorang pembunuh. Pak Ramli menegaskan jika semua warga di sana memang sering diganggu oleh hantu Pak Su. Tok Imam sampai menggelengkan kepala dan membenarkan fenomena hantu Pak Su yang meresahkan warga. Tok Imam menegaskan bahwa hantu Pak Su muncul dimanapun dan kapanpun yang ia kendaki. Semua orang yang berada di hentian gerik sering melihat penampakan Pak Su yang membawa kericuhan. Banyak orang lari tunggang langgang ketakutan dengan keusilan arwah Pak Su. Kejadian yang mengguncang warga gerik itu sampai mengundang berbagai macam respon. Hingga perbuatan hurafat pun terjadi di hentian gerik. Tok Imam sampai lelah menegur orang yang berbuat melampaui batas itu. Ia curiga jika semua yang terjadi oleh sebab si Hana anak Pak Su. Pak Ramli membawa dua pemuda itu ke bengkelnya untuk mengambil mobil. Syakir dan Maun hanya termenung memikirkan sikap si Hana yang menuduh mereka sebagai orang yang membunuh ayahnya. Syakir bersikeras untuk menyelesaikan masalah dengan si Hana agar hantu Pak Su tidak mengganggu warga sekitar. Saat matahari meninggi, si Hana yang bekerja di hentian gerik melihat arwah ayahnya berdiri di sana. Ia menutup mata sembari berdoa agar arwah sang ayah tidak terus-terusan mengganggu. Tak berselang lama, Syakir dan Maun sampai di hentian gerik mencari keberadaan si Hana. Syakir menegaskan jika ia dan Maun dinyatakan tidak bersalah atas kematian Pak Su. Hana langsung menampar pipi pemuda itu hingga Syakir merintih kesakitan. Maun yang merasa ibapun ikut kena tampar juga. Cik Hana menegaskan jika arwah ayahnya mati tak tentram. Ia meminta tanggung jawab dari Maun dan Syakir yang menjadi penyebab gangguan mistis di sana. Pak Ramli menghampiri Hana dan membunuh juga di situ untuk merelakan kematian Pak Su. Hana langsung menampar Pak Ramli yang ikut campur dalam urusan pribadinya. Pak Ramli hanya ingin menghentikan teror mistis yang membuat hentian gerik dicap sebagai rumah hantu Pak Su. Cih Hana menegaskan jika ia adalah satu-satunya saksi yang melihat kejadian malam sebelum ayahnya meninggal dunia. Maun meninggalkan ponsel Pak Su di bawah tangga di mana Cih Hana memergoki mereka berdua. Ia mengambil ponsel itu dan berlari mencari keberadaan sang ayah. Ia meyakini Maun dan Syakir bersalah atas kematian sang ayah. Sementara polisi serta hakim tidak ada yang melihat kejadian aslinya. Pak Ramli mencoba menenangkan Hana dan berkata jika penyebab kematian Pak Su adalah karena paru-parunya yang penuh dengan nikotin akibat merokok. Hana langsung menuding dua pemuda yang gemar merokok juga tapi tidak mati-mati. Ia berkata jika ibunya sudah mati saat melahirkan dan kini Pak Su ikut mati gara-gara tingkah dua anak nakal. Setelah menampar Maun yang tiba-tiba bernyanyi tanpa sebab yang jelas, Hana memaksa dua pemuda itu untuk mengaku telah membunuh sang ayah. Satpam Najwa menghampiri karena mendengar keributan di sana. Najwa meminta Hana untuk mengakui perbuatannya sendiri sebelum memaksa orang lain untuk mengakui kesalahan mereka. Ternyata Najwa sudah bekerja sebagai Satpam di sana sejak belasan tahun lalu. Ia melihat Hana kecil memarahi Pak Su karena terus-terusan merokok. Kesal dengan tingkah ayahnya, Hana berteriak jika ayahnya mati karena kebanyakan merokok, ia tak akan bersedih dan tidak akan menangis. Najwa memperingatkan Hana untuk hati-hati dalam bicara karena kalimat adalah doa. Najwa menegaskan semenjak Pak Su meninggal sampai belasan tahun kemudian, Hana tak pernah menangis sedikitpun. Pak Ramli menegaskan bahwasannya orang yang sudah mati arwahnya sudah tidak bisa lagi bersemayam di alam manusia. Sosok yang mirip arwah Pak Su sejatinya adalah jin yang menjelma menyerupai manusia. Najwa menasihati Hana untuk tidak menyalahkan orang lain lagi. Hana teringat saat upacara pemakaman ayahnya, ia mencium kening Pak Su tanpa menitikan air mata. Saat melihat Syakir di TikTok bersama Ma'un, Hana langsung membuat acara palsu untuk menjebak mereka berdua. Dendam yang selama ini terpendam dalam hati membuat gadis itu berubah menjadi iblis jahat dan pemarah. Hana sendiri sering melihat sosok ayahnya dalam ingatan karena belum bisa merelakan kematian sang ayah. Setelah mendapat nasihat dari Najwa dan Ramli, Hana kembali pulang ke rumah sembari mengenang sang ayah yang biasa duduk di depan rumah. Hana membuka lemari ayahnya yang masih menyimpan surat permintaan maaf dari Pak Su. Akhirnya setelah belasan tahun tak bisa menangis hari itu juga, Hana dibanjiri air mata penyesalan. Ia meringkuk sendirian di dalam rumah mengenang kematian ayah yang ternyata kaya raya dan gemar ke luar negeri. Najwa yang bertugas dihentian krik pun melihat hantu Pak Su tersenyum padanya dan menghilang dengan tenang. Sementara itu, Ma'un dan Syakir melenggang pulang sampai tujuan dengan selamat dan film pun berakhir. Jalan cerita yang sangat lambat sebenarnya hanya berkisah tentang perjalanan untuk menemukan jalan pulang. Meski mengsung tema horror, namun nuarsa yang dibangun lebih dominan pada komedinya. Kekocakan tingkah Syakir dan Ma'un tak jarang mengugah gelak tawa walaupun ada yang gering juga. Pesan moral di akhir film membuat kisah ini bermakna di mana sebagai manusia harus berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Jangan sampai kebiasaan bertingkah jahil dan berbicara ngelantur membuat sebab celaka bagi orang lain. Membiasakan diri untuk berbuat baik dan berbicara baik adalah anjuran dalam semua agama. Hal itu tak lain adalah untuk menyelamatkan diri sendiri agar terhindar dari godaan syaitan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!